Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Esi di sini. Kali ini saya mau menggambar lagi dengan menggunakan crayon gel. Saya masih penasaran, oh iya ini udah ada coretan teman saya nih. Kemarin dia iseng ikut nyoba crayon ini. Tapi kayaknya saya bisa lanjutkan gambar ini. Coba kayak apa ya jadinya? Nah, saksikan ya. Sampai habis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, sudah jadi deh skatnya. Sekarang kita warna ya. Hmm, kira-kira ini jadi buah apa ya? Karena dari bentuknya bisa pir bisa alpukat. Kita lihat apa yang terjadi nanti ya. Hmm, bisa aja saya salah mengwarnai. Iya kan? Karena kan saya masih coba-coba untuk mencampur warna-warna dari crayon gel ini. Kita lihat ya, jadinya seperti apa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati hmm sepertinya saya terlalu banyak menggunakan hijau tua aduh salah dong nih gambar haruh gimana ya coba saya campur lagi dengan kuning muda atau lemon yellow haruh ketutup gak ya wah sudah usaha nih tapi tetap jadinya seperti ini aduh sepertinya gambarnya jadinya alpukat ya ya sudah lah kita buat alpukat saja selamat menikmati 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 karena buah alpukatnya sudah hijau untuk daunnya saya campur dengan sedikit coklat dan coklat muda atau kuning supaya tidak terlalu sama dengan daunnya padahal kalau lihat pohon aslinya itu alpukat dan daun itu sama warnanya loh ya gimana lagi supaya kelihatan ada perbedaannya yuk lanjut aja deh siapa takut coba lagi selamat menikmati 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 Terima kasih sudah menonton!